Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Ais English Shoes Dimanapun kalian berada Jumpa kembali bersama Hiliat TV Channel Youtube yang akan memberikan informasi terbaru ter-update tentunya mengenai Ayu Ting Ting Bagi semua yang baru menemukan channel ini jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru ter-update tentunya mengenai Ayu Ting Ting Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini Masih menyangkut tentang keluarga Kartika Damai Yanti atau Bundi Kempang Dimana disini keluarga Kartika Damai Yanti atau kedua orang tua Kartika Damai Yanti melaporkan balik nih Keluarga dari Ayu Ting Ting Di sana ada orang tua dari Kartika Damai Yanti yang memegang kertas dan juga imun dan serta aparatur kampung Dan juga salah satu wakil dari lawyer atau pengacara Kartika Damai Yanti atau pengacara orang tuanya Dilansi langsung dari Jago Dangdutdot Kedua orang tua Kartika Damai Yanti, Madi dan Su Warning mendatangi Poles Bojonegoro untuk memenuhi panggilan polisi Mereka datang bersama Kades Todomulyo, Yanto dan penasehat hukumnya Edi Prasetyo Mereka datang terkait aduan mereka kepada orang tua Ayu Ting Ting Dua orang tua Kartika Damai Yanti diketahui mengadukan Ayah Rojak dan Ubi Kalsuk Yang diduga telah melakukan penghinaan, pengancaman dan pelecehan Saat berkunjung ke rumahnya di Keduga Dam Bojo Degoro, Ayah Kade yang mendapat giliran pemeriksaan pertama didampingi Edi, Madi masuk ke ruang pemeriksaan Pantara sang istri dari Madi tampak duduk di ruang tunggu saat reskrim menunggu Saat giliran diperiksa suarening lebih banyak diam dan termenung saat menunggu Meski begitu, suarening tampak tak bisa menyembunyikan rasa sedihnya dan sakit hatinya Mau sudah saya ceritakan ke pengacara apa yang saya dengar dan lihat saat kejadian di rumah itu Ujar suarening pada Awake Media Rasanya sakit hati kalau ingat omongannya tambahnya Rupanya kata-kata yang dilontarkan Ayah Rojak dan Ubi Kalsuk Kala itu terus menjadi pikiran oleh suarening Apalagi itu berkaitan dengan anaknya yang tengah bekerja jauh di luar negeri Jadi pikiran neeling sing diomong ke waktu teko nengoma Jadi pikiran kalau ingat yang diomongkan waktu datang ke rumah Tutur ibu dari Kartika Dama Yanti Persetruan yang terjadi antara keluarga Kartika Dama Yanti dan juga Ayu Tinting Masih berlanjut dan bergulir sampai sekarang Bahkan keluarga Kardi berani melaporkan balik di kedua orang tua dari Ayu Tinting Menurut orang tua dari Kartika Dama Yanti Ibu unda dan juga ayah dari Ayu Tinting Melontarkan perkataan yang kurang pantas dan masih ternyang sampai sekarang Lucunya yang tak pernah dibayangkan oleh keluarga Kartika Dama Yanti Halo apa kabar dengan Ayu Tinting yang sudah bertahun-tahun Menerima hujatan, bulian dan juga cacian dari Kartika Dama Yanti Baru sehari ya keluarga Ayu Tinting mendatangi keluarga dari Kartika Dama Yanti Yaitu dengan maksud untuk memberikan efek jeram Sudah memberikan efek yang begitu dahsyat kepada keluarga Kartika Dama Yanti Khususnya kedua orang tuanya Sontak nih, pemberitaan ini menjadi buah bibir para netizen yang budiman Dan yang mengetahui ya asal-muasal kenapa keluarga Ayu Tinting Sampai mendatangi keluarga dari Kartika Dama Yanti Curhatan sedih orang tua Kartika Dama Yanti tersebut Mengundang simpatik dari para pemuka kampung dan juga lawyer yang ada Dilihat disini banyak sekali yang mendampingi keluarga Kartika Dama Yanti Namun mereka tak pernah berpikir apa yang sudah dilakukan oleh Kartika Dama Yanti Jauh lebih kejam dari apa yang dilakukan oleh ayah dan juga ibunda Ayu Tinting Hanya saja keluarga dari Kartika Dama Yanti Seolah menutup telinga dan juga menutup mata hatinya Bahwa Kartika Dama Yanti perbuatan yang sungguh sangat tercela Karena sudah bertahun-tahun membuli, mencaci, bahkan memberikan kata-kata yang kurang pantas kepada Ayu dan juga keluarganya Jika dibandingkan dengan perkataan yang ayah dan juga Umi lontarkan saat berkunjung ke kediaman keluarga Kartika Dama Yanti Yang saat itu membawa kepolisian dan juga aparatur kampung Setidaknya kata-kata dari keluarga Ayu Tinting tidaklah seperti yang dilontarkan oleh keluarga Kartika Dama Yanti Yang begitu menyayat hati katanya Kontak dari berita tersebut banyak sekali netizen dan juga Farah fans mengomentari status ini Disini dari perasaan hati Dari Farah Elda, apa kabar Ayu Tinting yang jelas-jelas si KD sudah menghina seluruh anggota keluarga Ayu dengan kata-kata yang lebih menyakitkan Dari SuyamTini13, gimana dengan perasaan Ayu dan keluarga saat KD menghina habis-habisan bilgis di sosmed Yang seluruh Indonesia tahu isinya Makanya Mbak KD bermain sosmed dengan bayi Kalau sudah begini siapa yang rugi orang tua ke bawah-bawah Kasian kan, gak tahu apa-apa Dari Farahudin Syahrir, dia baru sehari sudah gak bisa lupa bagaimana dengan Ayu Tinting sudah 3 tahun Tidak hanya 3 tahun, Bang Farahudin disini terekam jelas nih KD sudah melontarkan kata-kata yang sangat pedas hampir 5 tahun Wow Dari May Rusdani, bagaimana dengan orang tua Ayu Tinting dengan penghinaan yang bertahun-tahun yang dilakukan oleh KD terhadap keluarga mereka Apa kalian bisa merasakannya? Kalau kalian merasa gak enak, ya begitulah dengan keluarga Ayu Tinting Kalian baru mendengar satu kata aja, udah kepanasan Dari Purwanti, baru sekali dikatain udah sakit hati Apa kabar yang dihujat 3 tahun sampai seluruh penduduk Indonesia Tahu kata-kata jahatnya Lebih baik Legowo dan dididik lagi anaknya Semoga jadi lebih baik lagi ahlaknya Mimin hanya berdoa yang terbaik untuk Ayu dan juga keluarga Semoga kebenaran dan keadilan berpihak kepada keluarga Ayu Tinting Agar si pembuli jera dan tidak melakukan hal yang serupa lagi terhadap orang lain Tahu saja yang terbaik, semoga apapun yang terjadi untuk kedepannya nanti Ayu Tinting selalu berikan ketabahan dan juga kelapangan rezeki Amin ya robbalalamin Dan disini Mimin akan memberikan informasi lain nih Disini kita akan melihat kegiatan Ayu Tinting yang begitu cantik Dan juga kece habis di acara Broadus TV dan juga lapor pak Bagi sahabat semua yang ingin menyaksikan Ayu Tinting hari ini Kamis Jangan lupa saksikan dan pantengin terus ya Ayu Tinting di acara Broadus TV Dan inilah kegiatan Ayu Tinting kemarin Saat menjadi host dan juga celebrity di acara Broadus TV Jadi bagi sahabat semua yang ingin mimpi kayak Ayu Tinting ini Jangan lupa saksikan ya Ayu Tinting di Broadus TV hari ini jam 12.30 waktu Indonesia Barat Dan nanti malam Ayu juga akan hadir lagi di acara lapor Pastinya akan menemani sahabat semua bergembira Dan juga memberikan kehangatan tersendiri ini Karena melihat tingkat kocak dari Ayu Tinting Oke sahabat semua jangan lupa tetap dukung channel ini Dengan cara like, komen, serta subscribe-nya Dekan tombol lonceng notifikasinya Agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru Dan update tentunya mengenai si cantik Ayu Tinting Dan inilah sebagian kegiatan Ayu Tinting semalam Yang bermimpi menjadi seorang princess Yang sedang dilapar oleh seorang pangeran Ternyata ini semua hanya mimpi belakang Yang membuat kita tertawa Oke sahabat semua Selamat beraktivitas kembali untuk sahabat Jangan lupa selalu dukung channel ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!